Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pada kesempatan kali ini Perkenankan saya Nama Norrah Madani NIM 2020 1133 1007 Akan mempresentasikan Materi biomolekuler Dengan judul Mikroskop elektron Pencitraan resolusi tinggi Mikroskop elektron Adalah satu alat Yang digunakan Dalam bidang biologi Mulukuler Dibandingkan dengan mikroskop cahaya Mikroskop elektron Menawarkan resolusi yang lebih tinggi Kemudian Panjang gelombang yang dihasilkan Jauh lebih pendek Dibandingkan mikroskop cahaya Ini berarti Bahwa resolusi untuk Mikroskop elektron Transmisi Secara teoritis adalah 0,005 nanometer Atau Jauh lebih kecil dari Diameter atom Tunggal Kemudian Untuk pencitraan Mikroskop elektron sendiri 40 ribu kali Lebih baik dari Mikroskop cahaya Dan 2 juta kali Lebih baik daripada Mata manusia Biasa Jenis mikroskop elektron Ada dua Yaitu Mikroskop tem Atau Transmission electron Mikroskopi Dan SEM Atau Scanning electron Mikroskopi Mikroskop tem Adalah mikroskop Dengan berkas elektron Yang dipanjarkan langsung Pada mikroskop tem Memiliki senapan elektron Yaitu sumber Filamen Yang dipercepat oleh Suatu plat anoda Yang memancarkan Berkas elektron Untuk Mengiluminasi Lembaran cuplikan Nah Pada mikroskop tem Ini Objek harus dipotong Sangat tipis Agar dapat Dilihat dengan tem Yang tebalnya Harus lebih kecil Dari beberapa Ribu Armstrong Kemudian Biasanya Plat Fotografi Atau layar Ploresensi Ditempatkan Di belakang Cuplikan Hal ini Berguna Untuk Menangkap Citra Dan Perbesaran Yang dihasilkan Agar dapat Mencapai Satu Juta Kali Kemudian Jenis mikroskop Berikutnya Adalah Mikroskop SEM Pada Mikroskop SEM Berkas elektron Dipokuskan Tajam Dan digerakkan Sepanjang Cuplikan Nah Scanning Elektron Mikroskopi Atau SEM Ini Merupakan Metode Untuk Membentuk Bayangan Daerah Mikroskopis Permukaan Sample Atau Dengan Kata lain Penggunaan Berkas Elektron Untuk Menggambar Permukaan Benda Alat-alat SEM Sendiri Terdiri Atas Sumber Elektron Atau Elektron Gun Yang berupa Filamen Kawat Wolfram Dan Alat Untuk Mencacah Scanner Nah Formasi Pada SEM Itu Sendiri Tidak Secara Langsung Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Jika Dibandingkan Dengan Tem Formasi Citra Pada SEM Tidak Bisa Dilihat Secara Langsung Sapuan Pada Cuplikan Akan Membentuk Elemen Gambar Atau Berupa Pixel Pada Monitor Telep PC Kemudian Keunggulan Dari Mikroskop SEM Kalau Dibandingkan Dengan Microsoft SEM Dapat Memberikan Tingkat Pembesaran Yang Lebih Tinggi Dan Kedalaman Fokus Yang Lebih Besar Nah Tidak Seperti Pada SEM Dapat Memperlihatkan Rincian Dari Permukaan Objek Dalam Kualitas Tiga Dimensi Nah Kalau Kita Perhatikan Pada Dua Gambar Ini Mekanisme Pembentukan Citra Pada Mikroskop Elektron Sebetulnya Mirip Dengan Mikroskop Cahaya Perbedaan Utamanya Kalau Dalam Mikroskop Elektron Lensa Elektromagnetik Itu akan Memfokuskan Berkas Elektron Berkecepatan Tinggi Sedangkan Pada Mikroskop Cahaya Yang Dipokuskan Adalah Berupa Cahaya Nah Kalau Kita Lihat Pada Dua Gambar Pembentukan Citra Pada Mikroskop Elektron Ini Pada Dasarnya Adalah Sama Ada Beberapa Piranti Yang Tidak Dimiliki Oleh Mikroskop SEM Tetapi Dimiliki Oleh Mikroskop TEM Ataupun Sebaliknya Nah Pada Mikroskop SEM Dapat Kita Lihat Dia Memiliki Kumparan Pemindai Sedangkan Pada Mikroskop TEM Tidak Memiliki Kumparan Pemindai Pada Mikroskop TEM Memiliki Lensa Proyektor Sedangkan Mikroskop SEM Tidak Memiliki Lensa Proyektor Pada Mikroskop SEM Memiliki Detektor Nah Elektron Pada Mikroskop TEM Itu Akan Diekstraksi Dari Filamen Yang Dipanaskan Kemudian Dipercepat Oleh Medan Listrik Dan Dipokuskan Pada Spesimen Dengan Lensa Kondensor Magnet Elektron Yang Melewati Spesimen Dipokuskan Oleh Serangkaian Lensa Objektif Magnet Dan Proyektor Untuk Membentuk Gambar Spesimen Yang Diperbesar Pada Detektor Nah Layar Detektor Ini Dapat Berupa Layar Tampilan Fluorescence Film Fotografi Atau Perangkat Pasangan Bermuatan Atau CCD Kamera Nah Sedangkan Pada Mikroskop SEM Elektron Itu Dipokuskan Oleh Kondensor Dan Lensa Objektif Dengan Spesimen Yang Sudah Dilapisi Logam Berat Fungsinya Adalah Untuk Memperjelas Citra Bayangan Yang Akan Dihasilkan Dari Objek Kumparan Pemindai Ini Kumparan Pemindai Selanjutnya Akan Menggerakkan Berkas Melintasi Spesimen Dan Elektron Yang Tersebar Dari Logam Akan Dikumpulkan Pada Tabung Detektor Foto Multiplayer Ini Kemudian Selanjutnya Ini Adalah Diagram Skematik SEM Dimana Cara Kerja Dari SEM Adalah Sinar Dari Lampu Dipancarkan Pada Lensa Kondensor Sebelumnya Masuk Pada Lensa Kondensor Pada Pengatur Dari Pancaran Sinar Elektron Yang Ditembakkan Sinar Yang Melewati Lensa Kondensor Diteruskan Lensa Objektif Yang Dapat Diatur Maju Dan Mundurnya Sinar Yang Melewati Lensa Objektif Diteruskan Pada Spesimen Yang Diatur Miring Pada Pencekam Spesimen Spesimen Disinari Oleh Deteksi X-ray Yang Menghasilkan Sebuah Gambar Yang Diteruskan Pada Layar Monitor Nah Ada Berbagai Metode Untuk Menghasilkan Citra Atau Bayangan Yang Tampak Di Bawah Mikroskop Elektron Langkah Pertama Untuk Menghasilkan Citra Adalah Spesimen Atau Sample Dilakukan Metode Perendaman Kedalam Logam Berat Sample Diabsorpsi Kekisi Mikroskop Elektron Setebal 3 hingga 3 mm Kemudian Sample Kemudian Diinkubasi Dalam Larutan Logam Berat Dalam Hal ini Logam Berat Yang Digunakan Adalah Uranil Asetat Kemudian Kita Akan Melihat Sample Detem Kita Akan Melihat Citra Yang disebut Citra Noda Negatif Nah Ini Adalah Mekanismenya Jadi Pertama Tadi Sample Diabsorpsi Ke kisi Mikroskop Elektron Setebal 3 mm Kisi Terbuat Dari Emas Kisi Biasanya Dilapisi Dengan Pilem Plastik Yang Sangat Tipis Dan Juga Karbon Nah Sample Kemudian Diinkubasi Di Dalam Logam Berat Dalam Hal Ini Logam Berat Yang digunakan Adalah Uranil Asetat Dan Ketika Kita Melihat Melalui Mikroskop Tem Akan Muncul Citra Noda Yang disebut Dengan Noda Negatif Disini Dicontohkan Adalah Citra Atau Noda Negatif Rota Pirus Kemudian Metode Yang berikutnya Untuk Menghasilkan Citra Adalah Metode Metal Sodowing Metal Sodowing Atau Logam Bayangan Logam Tekniknya Adalah Sample Diabsorpsi Menjadi Bagian Kecil Pada Mika Kemudian Dilarutkan Dengan Pilem Platinum Nah Kemudian Dari Pilem Platinum Tersebut Mika Akan Dipanaskan Secara Elektrik Yang Selanjutnya Akan Menguap Mendingalkan Lapisan Lapisan Ini Disebut Dengan Replika Replika Nantinya Akan Berikan Informasi Topologi Tiga Dimensi Dari Sample Urutannya Sebagai Berikut Dapat Dilihat Pada Gambar Berikut Ini Jadi Sample Diabsorpsi Menjadi Bagian Kecil Pada Mika Kemudian Dilarutkan Dalam Platinum Platinum Menguap Karena Dipanaskan Mika Melalui Pemanasan Elektrik Kemudian Akan Mendingalkan Lapisan Lapisan Yang Ditinggalkan Disebut Dengan Replika Nah Untuk Menstabilkan Replika Sampel Kemudian Dilapisi Dengan Pilem Karbon Yang Diuapkan Dengan Elektroda Positif Nah Treatment Ini Akan Mengakibatkan Yang Tertinggal Adalah Replika Nah Replika Ini Kalau Dipindahkan Kekisi Yang Terbuat Dari Emas Tadi Dan Diperiksa Dengan Tem Maka Replika Itu Akan Berikan Informasi Topologi Tiga Dimensi Dari Sample Contohnya Adalah Citra Replika Poliopirus Yang Diperiksa Melalui Mikroskop Tem Berikutnya Metode Untuk Memasukkan Citra Adalah Kalau Untuk Melihat Protein Ultra Struktural Maka Metode Yang Dipakai Adalah Metode Piksasi Cahaya Pemotongan Bahan Setelah Pembekuan Pada Nitrogen Cair Dan Inkubasi Dengan Antibodi Pada Suhu Kamar Nah Untuk Membuat Antibodi Terlihat Di Mikroskop Elektron Maka Antibodi Harus Diinkubasi Ke Penanda Padat Elektron Nah Salah Satu Cara Untuk Melakukannya Adalah Dengan Menggunakan Partikel Emas Padat Elektron Yang Dilapisi Dengan Protein A Nah Selanjutnya Protein Bakteri Akan Mengikat Domain Epsi Dari Semua Molekul Antibodi Mengapa Dapat Mengikat Protein Emas Karena Partikel Emas Akan Mendipraksi Elektron Yang Datang Dan Akan Memunculkan Bintik Bintik Hitam Yang Disebut Antigen Jadi Dalam hal Ini Metode Ini Kita Akan Mengetahui Antibodi Dan Antigen Atau Protein Ultrastruktural Yang Dapat Kita Lihat Dan Diamati Melalui Mikroskop Temp Ini Contoh Adalah Protein A Bakteri S Aureus Yang Dilapisi Emas Dan Dilakukan Untuk Mendeteksi Antibodi Yang Dihasilkan Oleh Bakteri Tersebut Kemudian Langkah Berikutnya Atau Metode Berikutnya Untuk Menghasilkan Citra Adalah Metode Creo Elektron Tomography Pada Langkah Ini Sample Dibukukan Dalam Nitrogen Cair Hal Ini Dilakukan Untuk Mempertahankan Untuk Mempertahankan Bentuk Dari Objek Yang Akan Diamati Karena Spesimen Biologis Yang Terhidrasi Tidak Terpiksasi Dan Tidak Ternoda Dapat Dilihat Secara Langsung Dalam Mikroskop Elektron Jika Sample Itu Dibukukan Kita Tahu Bahwa Nitrogen Cair Titik Bekuknya Itu Lebih Rendah Dibandingkan S Kemudian Langkah Berikutnya Tempat Spesimen Dimiringkan Sedikit Demi Sedikit Sampai Tegak Lurus Dengan Berkas Elektron Nah Objek Akan Diperoleh Dari Berbagai Arah Selanjutnya Nantinya Objek Akan Dikabungkan Secara Komputasi Metode Ini Akan Menghasilkan Rekonstruksi Tiga Dimensi Yang Disebut Tomogram Dapat Dapat Lihat Dari Gambar Ini Metode Disebut Krio Elektron Tomografi Nah Yang Memungkinkan Adalah Melalui Metode Ini Peneliti Dapat Menentukan Citra Tiga Dimensi Organel Atau Bahkan Seluruh Sel Nah Dalam Krio Elektron Tomografi Tempat Spesimen Dimiringkan Dimiringkan Dapat Dimiringkan Sedikit Sampai Tegak Lulus Dengan Berkas Elektron Ini Berkas Elektron Kemudian Objek Akan Diperoleh Dari Berbagai Arah Nah Selanjutnya Nanti Objek Akan Dikumpulkan Dikumpulkan Secara Komputasi Lalu Akan Dilakukan Rekonstruksi Tiga Dimensi Jadi Hasil Akhir Dari Metode Ini Akan Menghasilkan Sample Dalam Bentuk Tiga Dimensi Atau Yang Disebut Dengan Tomogram Contoh Ini Adalah Gambar Dari Nuklear Por Kompleks Atau Kompleks Pori Pori Nukleus Contoh Tiga Dimensi Yang Dihasilkan Dari Proses Atau Metode Sirko Elektron Demikian Presentasi Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Secara Garis Besar Dapat Dikatakan Bahwa Penyampaian Teori Atau Materi Tentang Mikroskop Elektron Ini Jauh Dari Kesempurnaan Karena Penulis Sendiri Belum Pernah Melihat Secara Langsung Benda Pisik Dari Mikroskop Elektron Itu Sendiri Jadi Penulis Hanya Bisa Merekonstruksi Mendeskripsikan Mikroskop Elektron Itu Sendiri Dalam Bentuk Teori Nah Harapannya Adalah Semoga Suatu Saat Nanti Penulis Bisa Melihat Secara Langsung Bagaimana Bentuk Pisik Dari Mikroskop Elektron Bagaimana Bentuk Pisik Mikroskop Tem Maupun Sem Dan Bagaimana Cara Penggunaannya Harapannya Seperti itu Sekali Lagi Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore